Intro Puluhan pengusaha bordir yang terhimpun dalam sebuah peguyuban mengadu ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Di hadapan komisi 2, mereka melontarkan keluh kesah seputar monopoli benang hingga kesulitan mendapat laba usaha. Para pengusaha bordir harus membayar harga lebih tinggi karena belanja benang dari tangan kedua. Kalaupun hasil produksinya terjual, para pengusaha hampir tidak mendapatkan keuntungan. Karena selain harga bahan dasar yang tinggi, upah maklum bordir juga tidak naik. Ketua Peguyuban Bordir Kabupaten Tasikmalaya, Agus Hussaini mengemukakan bahwa monopoli benang dilakukan oleh salah satu pengusaha di kota Tasikmalaya. Akibatnya, para pelaku UMKM bordir tidak bisa membeli benang langsung dari pabriknya di Bandung. Peguyuban Bordir Kabupaten Tasikmalaya Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hakim Zaman mengatakan pihaknya akan membantu dan memfasilitasi agar keluhan mereka bisa terakomodir dan segera ada solusi. Kami Komisi 2 dengan tegas segera mendorong segera ke dinas terkait dalam hal ini dinas industri pendagangan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kota, dengan dinas industri pendagangan kota, segera berkoordinasi secepatnya untuk menyelesaikan mencari solusi permasalahan ini. Karena apa? Karena yang patut juga mengakukan monopoli kaitan dengan bahan baku bordir ini ada di wilayah kota. Tentu ini ada kebenaran oleh Kementerian Kota sehingga agar untuk berkoordinasi. Agus menambahkan dampak dari usaha yang semakin sulit itu pula mengakibatkan hampir 50 persen perusahaan bordir sudah tutup. Mereka kemudian menjual mesin-mesinnya keluar daerah dan karyawannya pun ikut bubar. Terima kasih telah menonton!